Apa itu Antikris? Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak percaya kepada Alkitab, bahkan bukan hanya tidak percaya, sebagian besar suka menghina Tuhan Yesus. Masa Tuhan disalib, masa Tuhan berkolor, masa Tuhan lahir dari rahim wanita, Tuhannya orang Kristen ada tiga. Ini semua karena orang tidak mengerti, orang pikir Tuhan orang Kristen ada tiga, mana mungkin Tuhan itu ada tiga. Orang di seluruh dunia ciptaan Tuhan sama, kalau Anda tidak percaya coba cek seluruh dunia lobang hidung manusia, lobang hidung manusia itu hanya dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan rahasia Alif channel kita sahabat Iwan Vila. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, Allah adalah Tuhan pencipta alam jagat raya ini. Allah lah yang membuat kita memiliki akal cerdas dan Allah lah Tuhan satu-satunya yang tidak terlihat dan Allah pula lah Tuhan yang bukan dari golongan manusia. Lalu bagaimana kalau ada Tuhan yang dari golongan manusia, ya penyembahnya menjadi tersedak sahabat Iwan Vila. Kalau Anda tidak percaya, coba cek seluruh dunia lobang hidung manusia, lobang hidung manusia. Ya mari kita doakan pendeta Yusuf Manubulu ini agar selalu sehat gitu ya, karena dengan hadirnya pendeta Yusuf Manubulu itu, hidup kita itu jadi lebih berwarna sahabat Iwan Vila, karena dia itu selalu ngomongnya pakai narasi yang lucu-lucu gitu. Seperti yang dikatakan barusan, dia mengatakan bahwa Tuhan kita itu adalah satu, dan Tuhan itu adalah memang satu. Kalau tidak percaya, coba cek lubang hidung manusia di seluruh dunia. Semua lubang hidung manusia di seluruh dunia ada dua. Korelasinya apa coba. Jadi ngomongnya enggak nyambung, tapi ngomong aja terus pendeta Yusuf Manubulu itu ya. Jadi selalu seperti itu pendeta Yusuf Manubulu itu. Meskipun itu channelnya itu adalah channel tipu-tipuan dan lebih ke arah entertain gitu ya, dia selalu pede menampilkan murtadin-murtadin yang katanya murtadin odong-odong sahabat Iwan Vila. Dan dia mengatakan bahwa ini murtadin adalah Islam turunan kiai, Islam punya pesantren, Muslim yang pernah mondok selama 40 tahun, dan kemudian murtad. Jadi ada-ada saja kalau pendeta Yusuf Manubulu. Nah, kemudian yang hadir di sini adalah narasumber bernama Triono. Tri itu tiga, Ono itu satu dalam bahasa Sepanyol. Jadi ya Trinitas mungkin maksudnya. Tidak mungkin Tuhan itu ada dua, apalagi tiga. Lobang hidung manusia hanya dua. Menunjukkan penciptanya hanya satu. Tidak mungkin ya. Kalau dibilang Tuhannya orang Kristen ada tiga itu hanya karena orang tidak mengerti. Karena intimidasi dari setan yang selalu membodohi manusia. Sehingga orang berpikiran disesatkan oleh kuasa kegelapan. Dua saja tidak mungkin. Kalau ada dua Tuhan berarti satu palsu. Kita akan kembali mendengar kesaksian yang luar biasa. Yang akan saya berdoa supaya bisa mencerahkan kita. Orang Kristen itu tidak gampang tersinggung karena Tuhan Yesus mengajarkan kasih. Tidak sedikit-sedikit, oh ini penistahan agama. Tidak. Kristen itu tahan banting. Kristen itu tahan banting katanya. Berarti dia itu seolah-olah nyindir pendeta MYM. Karena pendeta MYM itu tidak jelas. Pendeta MYM itu baru saja melaporkan si Julius HMC. Gara-gara karena iiknya iik. Padahal yang menghina adalah pendeta Henry Tandianta. Eh yang dilaporin Julius HMC. Dan pendeta MYM ini orangnya memang tidak sabaran. Mudah sekali marah. Katanya tampar pipi kanan berikanlah pipi kiri. Tapi ternyata tidak berlaku bagi pendeta MYM ini. Nah mari kita simak. Apa yang dikatakan oleh pendeta MYM ini? Saudara bisa lihat perdebatan kami. Kami berbeda pendapat di sana. Saya sama sekali tidak kompromi dengan pemikiran Paul Zhang. Dia menyerang NU ya. Dia menyerang NU. Saya mengatakan pendapat saya beda. Tidak sama dengan dia. Saya respect dengan NU. Dan bagi saya NU adalah salah satu pilar di dalam negara ini. Yang menjaga NKRI. Menjaga kebineka anda lain sebagainya. Anda mau salahkan saya apa? Silahkan laporkan ke polisi. Kalau anda tidak bisa buktikan. Saya tuntut balik dan saya tidak tarik laporan saya. Woy FN SEMU ngomong dong. Senggol dong gitu. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan. Kalau kamu ditampar pipi kanan. Berikan juga pipi kiri. Dari pengajarannya saja tidak bisa dibantah. Kalau Tuhan Yesus itu bukan manusia biasa. Dia turun dari surga. Dia hanya pinjam tubuh manusia. Tidak mungkin ada manusia bisa mengajar. Kalau ditampar pipi kanan. Kasih pipi kiri. Kalau kita orang muka berasam saja. Waduh. Kalau bisa kita maki-maki. Apalagi kalau mau ditampar. Oke. Kita langsung saja berdialog dengan narasumber kita. Mas Triono. Bisa ceritakan latar belakangnya dulu. Seperti apa. Dari daerah mana. Dan seterusnya. Jadi secara singkat saya itu. Setiap harinya saya. Apa ya. Setiap harinya saya. Melakukan hal agama yang dulu. Setiap harinya saya. Apa ya. Setiap harinya saya. Melakukan hal agama yang dulu. Yang saya ini. Tiap pagi. Tiap sore. Saya melakukan lima waktu. Seperti itu. Saya melakukan itu. Sholat. Ya sholat. Saya sholat. Tiap hari. Tiap malam. Saya ikut puasa juga. Tapi sama. Kayak gimana ya. Kayak enggak ada. Kayak enggak ada damai sejahtera. Jadi kacau sekali. Bahasanya orang yang ngakunya. Sok islami gitu ya. Dia mengatakan bahwa. Setiap harinya. Saya melakukan. Hal agama saya yang dulu. Itu bahasa apa. Hal agama yang dulu itu. Jadi. Sampai akhirnya. Dituntun oleh. Pastor Yusuf Manubulu. Mengatakan sholat. Ya sholat. Untuk mengatakan sholat saja. Dia lupa. Kan aneh nih. Orang-orang model kayak begini. Ya pendetanya aneh. Narasumbernya juga aneh gitu ya. Eh Yusuf. Yusuf. Nah sahabat Tuan Villa. Pendeta Yusuf Manubulu ini. Ketika berdiskusi. Bertemu tatap muka. Itu biasanya. Dia itu rocos. Terus banyak sekali pertanyaannya. Dan dia itu biasanya. Narasinya itu menggiring. Bagaimana agar narasumber ini. Menjelekan Islam gitu ya. Nah. Tanpa disadari. Atau mungkin memang. Di luar narasi. Yang sudah disekenariokan. Ternyata. Si narasumbernya ini. Adalah. Turunan dukun. Sahabat Tuan Villa. Aduh. Ini pendeta Yusuf Manubulu. Ketampar lagi nih kayaknya. Mari kita dengarkan. Apa yang disaksikan. Apa yang disampaikan. Oleh narasumber yang kopla ini. Jadi broken home. Iya. Broken home. Terus kakek saya juga seorang dukun. Bapak saya juga sama. Ilmunya banyak. Ilmu. Ya kayak ilmu hitam lah. Seperti itu. Dan saya juga sempat ikut mempelajari ilmu kakek saya gitu. Maksudnya kayak tapak. Kayak puasa. Ikut mutih gitu. Sampai malah memang saya juga sampai gila. Sampai malah memang saya juga sampai gila. Itu kan MU bodoh nih kalah lagi. Dia bukan manusia yang dijadikan Tuhan. Tapi dia Tuhan yang menjadi manusia. Dia makanya Tuhan perlu turun. Dan dia turun ya harus menjadi manusia. Gelar apa MU musim ini nih? Gelar kunah mikap aja. Terima kasih telah menonton.